Intro Siapa yang bisa perintah KPK? Cuma dua tuh? Atau Jokowi atau BIN gitu? Ada mastermind Ada yang kebetulan di bumi ini semuanya tuh agak bukan koinciden gitu loh Semuanya tuh di bike training Kan selalu dikatakan pemanggilan itu sebelum deklarasi, pertemuan Nah kan kekuasaan diberikan kemewahan untuk bisa melakukan penyadapan Untuk bisa melakukan apalah intersepsi terhadap kegiatan-kegiatan kita Demokrasi saling sandra ya EKTP juga dibuka dong, kan begitu? Kemudian pembelian pesawat yang barang rongsokan yang dikasih gratis aja gak mau Tapi kok ini beli, ya diperiksa juga dong Tapi kalau anda dekat dengan kekuasaan, maka kartu anda tidak akan pernah dibuka Ada yang orang punya niat-niat tuh Sama kak Imin, walaupun saya gak baca itu kerugian negaranya kayak gimana Ini lebih banyak tuh, di Bansos tuh lebih gede tuh Ya kan BTS tuh lebih gede tuh Belum ke kan semua itu Terus kerugian negara yang disimpulkan dengan Apa tuh, yang namanya State Post-Lestate tuh itu banyak oleh ruit negara rugi Tetapi jangan tunggu manantum politik Itu curangnya di situ kan Menjadi negatif campaign Kampanye negatif Ada upaya yang memang sebenarnya Untuk melakukan filter ini atau mencari Sehingga orang-orang yang betul-betul Yang berada di barisannya Yang bisa diikutkan dalam konsentrasi ini Skenario pemenangan tuh lebih mudah dicapai dengan dua persengan calon Apakah kemudian ini kita biarkan seperti ini Tidak, ini harus dilawat Gak bisa Seminggu kali ini penuh dengan ketidakpasti Memang hati-hati Memang mau dijaga tuh Misalnya nih Ini khusus soal Anies Kalau Anies tiba-tiba elektroprisasi naik terus Itu kan berubah buat Regi Kalau Anies jadi presiden itu kemerdiri kan Tunggu undangnya Gak semudah itu sekarang ini Ya halo, selamat pagi Salam sehat untuk kita semua Senang sekali saya Indra Molana Kembali dapat menemani Anda di akhir pekan kali ini Tentu saja di forum diskusi yang hangat Di crosscheck di kanal youtube medkom.id Dan juga kanal youtube metrotvnews.com Pekan ini kita akan menyoroti Pemanggilan salah seorang bakal calon presiden Bernama Muhammad Iskandar Yang setelah deklarasi tanggal 2 September lalu Lalu kemudian Beberapa hari kemudian dipanggil oleh KPK Terkait sebuah dugaan kasus korupsi Dan kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2012 Artinya ya sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu Kasus ini kembali diungkap Nah kita akan bicara lebih lebar lagi Ada apa dengan pemanggilan Caimin ini Publik kemudian bertanya apakah instrumen hukum Dijadikan alat politik atau alat sandra politik Kita tentu tidak ingin KPK dianggap sebagai Alat sandra politik dari kekuasaan Tapi kita akan coba ulas lebih jauh Kenapa kasus 11 tahun yang lalu Apakah tidak mungkin kasus yang sudah lama Bisa diungkap juga Tapi apakah juga bukan sebuah kebetulan Kasus korupsi dibuka menjelang tahun-tahun pemilu Lalu bagaimana publik bisa mendapatkan Pertarungan ide gagasan Kalau yang kemudian selalu diributkan ke publik Adalah soal buka-membuka kartu truf Para calon yang ingin bertarung atau berkontestasi Dalam pemilihan umum maupun pilkada misalnya Kita akan cross-check pada akhir pekan kali ini Kita membahas kualitas demokrasi Agar instrumen hukum tidak dijadikan Sebuah alat sandra politik Bersama mantan pimpinan KPK Saud Situm Orang Lalu kemudian ada pakar hukum Tata Negara Refli Harun Dan juga ada Roki Gerung Filsafat politik Dan kita akan mengelaskan pertama dari Pak Saud Selamat pagi Pak Saud, Bang Refli Bang Roki Selamat pagi, salam sihat ya Pak I Salam dari Jogja Oh lagi dari Jogja Lagi di Jogja ya perjalanan ya Lagi nyarupu Solo kita nih Lagi nyarupu Solo Nyerupu Solo Oke Baik Pak Saud saya ingin Sudut pandang Pak Saud ya Tapi saya mulai dari hal yang mikro dulu Mikro dalam artian yang terkait dengan kasus Yang diduga kemudian kemarin Cak Imin juga dipanggil Sebenarnya kasus terkait dengan proteksi tenaga kerja Indonesia Saat Muhammad Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja ini Di periode-periode saat Pak Saud ada di KPK itu pernah diproses enggak sih? Karena ketika orang bicara Kok baru sekarang? Nah publik yang lain juga berpikir enggak Jangan-jangan memang prosesnya sudah jalan Nah sepertahankan Pak Saud gimana waktu itu Pak Saud? Ya jadi kalau dua case yang muncul itu kan Yang waktu saya di sana kan Itu baru case yang pertama itu Yang dikaitkan dengan infrastruktur Yang sekarang kan kaitannya dengan aplikasi dan software itu ya Nah itu kalau lihat dari tempusnya kan itu kan berdekatan, bersamaan Kalau bersamaan dan berdekatan itu kan seharusnya Dua case itu bersamaan munculnya dalam sense saya Ini kenapa jauh yang satu munculnya 2018 Bahkan dipertanyakan Saya ingat benar April 2018 dipertanyakan Yang saya jawab di media itu enggak ada Enggak ada bukti yang cukup Kemudian pada tahun yang sama Tempus yang sama muncul kasus ini lagi gitu Artinya kalau memang dari awal itu memang ada Kasus yang benar dalam quote-unquote materialnya ada gitu ya Artinya memang bisa muncul Mungkin itu bisa jadi pertanyaan kita adalah Siapa yang bermain di sini gitu loh Karena kalau kita by the way di sini itu kan Tapi nggak bekerja itu kan karena ada masukan Ada masukan dari masyarakat Ada masukan dari siapapun Kemudian dia bekerja mengolah dan seterusnya Dan seterusnya Jadi ini bisa jadi emang ada orang yang nggak senang sama Cak Imin Gue sih ngirim-ngirim Kemudian bola itu disambut gitu Kira-kira gitu Kalau saya pikir Kalau kita bicara Ya mens reak lah ya Kan setiap orang kan Kalau kita anggap nih Kita anggap kan ada yang punya niat jahat nih Sama Cak Imin Kita anggap ya dong Karena kalau bahasanya dulu itu Pilkada aja kita hold dulu Apalagi pilpres kan Wajar kalau di hold gitu Apalagi kalau kita bicara Kepentingan yang lebih besar Kita lagi mencari pemimpin negara Untuk kemudian kita bisa Memuluskan seorang pemimpin Tanpa harus Popularism terhadap calon yang lain Ini kan di popularismnya aja udah jelas gitu Makanya dalam diskusi kita kemarin Dari satu tipis swasta itu kan kita katakan Nah apakah diperlakukan yang sama Terhadap calon yang lain Yang potensi kasusnya malah lebih besar Daripada sekedar yang 2012 kemarin gitu Jadi Dalam disk ini kita melihat Ada memang niat jahat ya Kalau saya bilang Itu Anda melihat itu Ada terlihat jelas ya Ada niat jahat ya 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 Itu kan potongan-potongan Moseknya cukup banyak ya Cukup banyak Kalau aku pikir potongan-potongan Nggak Nggak mesti juga kita Mesti banyak Bukti ya Satu bukti aja Biar cukup Apalagi cukup banyak kan buktinya Yang paling nyata kan pasangannya Pasangannya sendiri kan itu jelas 19 kali ekspos pasangannya kan Kalau malinnya Anis kan Iya enggak 19 kali ekspos Mengorbankan Apa namanya Penyelidi Mengorbankan Deputi Dan direkturnya Itu kan sudah Ada Ada upaya Yang memang sebenarnya Untuk melakukan filtering Atau menyaring Sehingga orang-orang yang betul-betul Yang berada di barisannya Yang bisa Diikutkan dalam Dalam apa namanya Dalam Konsentasi ini Dan itu Tercermin juga Adanya Dari katakanlah Empat atau tiga calon utama ini kan Poporotism Kepada yang lain Bahkan tidak sama sekali Di calon yang ini gitu Itu kan Baik dong Kalau kita bilang Enggak ada politik disitu kan Jadi semakin memperkuat Maksudnya ini ya Iya Jadi semakin memperkuat Sebenarnya Enggak bisa bosnya Anak-bohnya Yang buang-buang-buang-buang juga Ini kan gitu Ya gitu ya Mas Molar Kalau enggak partainya Capresnya Capresnya Maksudnya gitu ya Iya Itu Itu maksudnya Yang penting kan Dibuat noisy Pertama Sebenarnya noisy ini kan Karena memang Anis ini kan Integritasnya jelas ya Track recordnya jelas Ya Saya nyebut nama aja lah ya Karena bicara pemimpin Malu-malu gitu ya Integritasnya jelas Terus kemudian track recordnya jelas Terus kemudian Jejaknya jelas Terus kemudian Kalau kita bicara Yang selalu dia ucapkan Gagasan narasi Dan karyanya jelas Kalau jadi ngawur Gue bilang Jadi Terus kenapa Kemudian ini disaring-saring Terus kenapa ini Kemudian diupayakan Untuk tidak jadi Kan kita jadi tanda tanya Berarti orang yang memang Integritasnya Sangat berbeda Karena orang-orang yang Seintegritas itu Orang-orang yang sefrekuensi Itu cenderung Memang berkumpul Di tempat yang sama Saya sesederhana itu aja Pak Saud Tapi Boleh saya tarik Kembali ke arah yang lebih Apa namanya tadi Mikro dulu ya Pak Saud Jadi kalau mencermati Kasus yang Tadi disebutkan Mengarah ke Cak Imin sebagai Menaker pada saat itu Pada waktu lampau itu Lebih dari 12 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Kurang lebih 11 tahun yang lalu Itu adalah kasus-kasus Yang tadi muncul lagi Dan itu sudah dipertanyakan 2018 Itu kan setahun sebelum 2019 Pemilu yang tahun Periode sebelumnya Nah ini 2023 juga muncul nih Saya ingin menggaris bewi nih Ini bukan soal Cak Imin saja Tapi Saya ingin melihat Sekarang saya bawa Kayak arah lebih makro Sampai kapan Model-model Nyimpan-nyimpan File kasus ini Dan baru akan dibuka Menjelang pemilihan gitu Jangan-jangan nanti Pemilihan 2029 itu Menyinggung soal Harum Masiku misalnya gitu Jadi alat politik gitu Ini kan artinya demokrasi kita Gak berbasis lagi pada ide gagasan Tetapi Salin simpan kartu Kasus hukum gitu Pak Saud Ya itu yang saya maksudkan bahwa Akhirnya kita kan bertanya Bisa gak kita ini Menciptakan kepastian Menciptakan manfaat Terus kemudian Menciptakan keadilan Ini kan Peradaban kita mundur Iya dong mundur Semua orang bilang di lapangan Dulu kayaknya Zaman SBI gak gitu deh Ya aku juga pernah mengalami Di institusi saya sebelumnya kan Gue ngerasa deh Kayaknya gue disuruh-suruh Milih siapa gitu Gak ada tuh Iya kan Gak usah inilah Tapi Makanya saya bilang ini ada kemunduran Mas Indra Dan ini berbahaya Mas Indra Ini kalau gak dilawan Ini terus semakin mundur loh Karena yang namanya korosi Korosi itu memang Dia cenderung akan berkarat-berkarat Makanya kita harus Karat-karat ini harus kita bersihkan Oke Ini sudah ada Bang Revli Bang Revli Ini mobilnya kayaknya Di belakangnya Pak Saud nih ya Iya Gimana Bang Revli Jadi kita mengulas tentang ini Bang Revli Lagi-lagi seperti yang diprediksi Dan dengan Begitu gamblang Seolah tanda kutip Mohon maaf saya pakai kata Telanjang ya Kok ada terkesan kasar sekali Ketika baru deklarasi Langsung ada pemeriksaan Tapi memang betul Penegakan hukum Tidak boleh kita ini Cak Imin pun menyampaikan Bahwa menghormati dan mendukung Proses ini gitu ya Tapi yang ingin saya tanyakan ini Tadi saya sudah sampai pada Arah yang lebih Luas melihat persoalan ini ya Jangan-jangan nanti Politik kita ke depan Dalam memilih pemimpin Memilih calon wakil Itu adalah bukan lagi Soal orang diajak Mencermati gagasan Tapi ini lebih kepada Pertarungan buka kartu truth Atau buka kartu Dan file-file hukum Disimpan dulu Dibukanya itu saat Menjelang-menjelang Apa namanya Selalu pada kontestasi Pemilihan Saya beri contoh tadi Pak Saud Contoh Jangan-jangan nanti Kasus Arun Masiku itu Baru munculnya nanti Menjelang 2029 gitu loh Gimana Bang Revely ini Melihat Demokrasi kita Kalau melihat seperti ini Iya Demokrasi kita ini kan Menjadi demokrasi Yang dikasih label Jelek Jadinya kan Demokrasi kriminal Demokrasi saling sandra Macam-macam gitu Nah ini kan Sepertinya memang Saling sandra Setiap orang kan Punya kartu truth Masing-masing Tapi Tinggal bergantung Siapa yang pegang Kekuasaan Atau siapa yang Jauh dan dekat Dengan kekuasaan Kalau Anda Jauh dengan kekuasaan Maka kartu truth itu Akan digunakan Untuk memojokkan Anda Untuk memproses Anda Atau apapun namanya Tapi kalau Anda Dekat dengan kekuasaan Maka Kartu Anda Tidak akan pernah dibuka Kan begitu Kesalahan-kesalahan Anda Karena itu Dalam konteks Seperti ini Kan kita tidak bicara Benar dan salah Tapi kita bicara Bagaimana Sesungguhnya Kita menata Proses penegakan Hukum ini Agar dijauhkan Dari proses politik Sesungguhnya Kan selalu dikatakan Bahwa Wah ini gak ada Kaitannya dengan politik Kemudian pemanggilan itu Sebelum deklarasi Tapi kan semua orang sudah tahu Sebelum deklarasi pun Sebenarnya kan informasi Soal pertemuan Informasi apa-apa Itu kan bocor Nah Apalagi kemudian Kalau kekuasaan Menggunakan instrumen Kelembagaan Yang memang bisa Mengendus Semua perilaku kita Kan kekuasaan Diberikan kemewahan Untuk bisa melakukan penyadapan Untuk bisa melakukan Apalah intersepsi Terhadap kegiatan-kegiatan kita Meretas Seluruh kita Dan lain sebagainya Nah itu kan Untuk pertahanan Dan keamanan negara Tetapi kan ini Kadang-kadang Bisa jadi Disalahgunakan Untuk kepentingan politik Kita tidak menuduh Tetapi Keyakinan umum Seperti itu Begitu Nah kemudian Mbak Refli Supaya ke depan Dalam proses Pemilihan itu Tidak lagi Saat orang Memcualinkan Tidak bisa Karena kemudian Dipanggil Proses hukum Dan proses hukum Tadi ya Berdali yang Bukan berdali Apa selalu ada Alasan klasik Yang disampaikan Ini proses hukum Ini dipanggilnya Sebelum deklarasi Dan sebagainya Itu kan akan Selalu terus berulang Kepada siapapun Kita sedang tidak Bicara pada satu Apa namanya Person Ataupun Talon dan lain sebagainya Bisa saja Kedepannya akan Semakin sering Seperti itu Apalagi Bentar lagi Pilkada Maksud saya Apakah memang Sebenarnya Sudah ada aturan Tentang Misalnya Penegak hukum Memberikan ruang Terlebih dulu Misalnya Ada Supaya stop dulu Proses akan Ditunda lanjutnya Saya pernah dengar Soal bahwa Oke sudah dinyatakan Stop dulu Sebelum Proses politik ini Berjalan dulu Bang Refli Ya memang Saya mengatakan Ini dilematis Dilematisnya Begini Kalau kita Menggunakan Istilah Stop dulu Saya kira Aktifis Anti korupsi Akan Berteriak Oke Kok bisa Kalau memang Ada persoalan Kok di stop Justru harus Dibuka terlebih dulu Cuma Sekali lagi Kita bicara Agar proses itu Stay away Dari Kepentingan Politik kan Misalnya Kalau misalnya Ini kejadiannya Let's say 2012 Misalnya Ya kan Harusnya 2012 Itu Dibukanya Tiba-tiba 2023 Baru diproses Itu Yang kemudian Orang mengatakan Waduh Kalau begitu Proses hukurnya Nanti Apapun bisa Dicari Apalagi Kalau kita bicara Menersangkakan orang Mudah sekali Di Republik ini Kan Kasus apa aja Mulai dari Kasus Korupsi Kasus Menyebarkan berita Mohon Itu yang paling Gampang Ya kan Kemudian Ujaran kebencian Dan lain sebagainya Karena itu Menurut saya Penegakan hukum Tidak boleh Dikendalikan Oleh kepentingan Politik Akhirnya Kita bicara Bahwa Kita berharap Misalnya Presiden Jokowi Pada akhir Masa Pemerintahannya Ini Mengeluarkan Legacy yang Baik Terhadap Proses Penegakan Hukum Orang mengatakan KPK itu Independent Ya dulu Mungkin Jamannya Bang Saud Kalau sekarang Orang Paham Bahwa itu Dijadikan Alat politik Saya mengatakan Ini berdasarkan Survei Yang dilakukan Oleh Foxfall Misalnya Foxfall Center Yang datang Ketempat saya Mengatakan Memang Mayoritas Masyarakat Kita Bersaya Bahwa Proses Penegakan Hukum Itu Untuk Kepentingan Politik Nah itu Persepsi Masyarakat Kalau kita Bicara Survei Tetapi Faktanya Seperti Itulah Rasanya Ya Tadi kan Kita Bicara Instrumen Kalau Menyerahkan Itu Kepada Itikat Baik Akan Jadi Sulit Karena Tadi Misalnya Kalau terkait Itikat Baik Penegakan Hukum Stay away From Kepentingan Politik Itu Idealnya Seperti Itu Tapi Kita Menginginkan Ada Aturan Atau Sebuah Sistem Tapi Itu Bisa Dilematis Seperti Yang Kata Bang Refli Kalau Ditunda Dulu Sebelum Pemilihannya Supaya Tidak Mengganggu Proses Ya Jangan Calon Pemimpin Kan Memang Kalau Memang Punya Kasus Harus Tidak Boleh Menjadi Opsi Kan Gitu Ya Bang Refli Maksudnya Ya Karena Itu Menurut Saya Jadi Kadang-kadang Kita Dilematis Ketika Dibuka Sekarang Sederhana Menersangkakan Orang Itu Mudah Banget Apalagi Sekarang KPK Sudah Punya Instrumen SP3 Kan Jadi Dia Bisa Menersangkakan Orang Seperti Halnya Penegak Hukum Lainnya Lalu Tidak Terbukti Ya Sudah Tapi Orang Sudah Remuk Duluan Sudah Terbunggu Duluan Dalam Proses Persiapan Untuk Kontestasi Politik Nah Karena Itu Dalam Tanda Kutip Ini Kan Perlu Sikap Wise Nah Tetapi Yang Paling Perlu Harus Digarisbawahi Dulu Adalah Apakah KPK Itu Bekerja Independently Atau Bekerja Atas Pesanan Kan Begitu Kalau Dia Bekerja Independently Ya Kita Hargai Tapi Rasanya Aneh Karena Kasusnya 2012 Baru Dibuka Sekarang Tapi Kalau Dia Bekerja Tidak Independen Ya Anda Tidak Usah Bicara Proses Penegakan Hukum Baik Baik Langsung Ke Bang Saud Lagi Bang Saud Saya Ingin Lihat Secara jernih Dari Orang Yang Pernah Berada Di Level Kepemimpinan Tinggi Di KPK Bang Saud Ada Muncul Juga Terus Masuk Ke Instrumen Yang Lainnya Dari Sisi Lainnya Itu Di Kasus Yang Sama Di 2023 Ini Tadi Saya Tanya Juga Setahun Setahun Menjelang Pemilu Selalu Dibuka Seolah Olah Ini Adalah Alat Untuk Mengunci Muhaymin Iskandar Kalau Bang Saud Lihat Kasus 2012 Baru Dibuka 2023 Ya Ada Berapa Belas Tahun Disitu Kemudian Itu Tetap Sebuah Hal Yang Maklum Atau Tidak Misalnya Baru Ada Bukti Buktinya Atau Baru Ada Keterangan Saksinya Seperti Apa Bang Saud Selalunya Itu Bicara Cost and Benefit Kita Selalu Bicaranya Cost and Benefit Artinya Gini Kita Selalu Bicara Teori Itu Didekati Semua Tidak Hanya Teori Politik Tidak Hanya Teori Manajemen Tidak Hanya Teori Hukum Karena Itu Sejarah Perjalanan Kita Politi Kita Sarat Dengan Korupsi Demikian Korupsi Sarat Dengan Politik Dan Setidak Pendidikan Hukum Sehingga Cost and Benefit Di Situasi Seperti Sekarang Ini Apa Untungnya Mencari Kasus Selama Itu Kalau Secara Angka Pun Dari 20 Katanya Milyar Kasus Itu Kemudian 1 Milyar Hilang Katanya Begitu Walaupun Saya Tidak Baca Kerugian Negaranya Kayak Gimana Terjadi Belasan Tahun Yang Lalu Kalau Kita Bicara Cost Benefit Ini Lebih Banyak Di Bansos Lebih Gede BTS Belum Terus Kerugian Negara Yang Disimburkan Dengan Apa Yang Namanya B Itu Banyak Negara Rugi Kita Belum Bicara Korupsinya Disitu Tapi Yang Kita Tahu Ada Kerugian Dan Tidak Ada Itu Total Lost Yang Duit Tidak Berguna Kalau Kita Bicara Pencegahan Dan Penindakan Penegak Hukum Harus Melihat Itu Tapi Itu Tidak Dibuat Apa Apa Kayaknya Berlalu Begitu Aja Akhirnya Kita Bertanya Oh Ya Akhirnya Orang Akhirnya Bertanya Ada Apa Sebenarnya Kenapa Ini Bisa Terjadi Kalau Ada Tiba-tiba Sesuatu Itu Kayaknya Seperti Tidak Direncanakan Ini Kan Saya Bilang Gak Ada Yang Kebetulan Di Bumi Ini Semuanya Ada Bukan Koinciden Semuanya Itu Apalagi Kalau Kita Bilang Sekarang Institusi Itu Sudah Bagian Dari Pemerintah Jadi Bisa Diremot Bisa Disuruh Bisa Diperintahkan Bisa Dilarang Kalau Dulu Pada Periode Sebelumnya Seperti Bung Rel Tadi Bilang Ya Gak Bisa Mereka Gak Bisa Karena Kita Betul Bukan Bagian Dari Pemerintah Jadi Nyali Pemimpin Berlima Itu Nyalinya Nyali Gak Boleh Dipengaruhi Kalaupun Ada Coba Mempengaruhi Jadi Situasinya Memang Memungkinkan Situasi Di Dalam Dan Itu Makanya Kemarin Dalam Satu TV Swazla Saya bilang Ini tanggung jawab Kita Untuk Mengembalikan Undang-Undang KPK Supaya Gak Begini Lagi Kedepan Nanti Katakan Nanti 5 tahun Ini Kejadian Lagi Cari Cari Lagi Cari Cari Noisy Dan Akhirnya Urusannya Urusannya Ini Perseksi Dalam Menjalankan Anti Korupsi Which is Tahun Ini Kita Dapat Angka 24 Angka Ternakan Prioritas Demokrasi Bagaimana Indonesia Menjalankan Demokrasi Seperti Sekarang Ini Favoritism Memihak Tidak Adil Bahkan KPK Seperti Tidak Bermanfaat Sama Sekali Dalam Penegakan Hukum Anti Korupsi Kalau Kita Bicara Korupsi Itu Memenuhi Tiga Sarat Anda Harus Namanya Transparan Sekarang Saya Bisa Diperiksa Oleh Sembilan Orang Dari Luar Sekarang Kita Bisa Mereksa Apa Coba Kita Tanya Ini Kemarin Lima Pimpinan Ini Memutuskan Lima Orang Pimpinan Memutuskan Bahwa Kasus Lanjut Coba Tanya Skornya Berapa Kemarin 41 42 Kalau Dugaan 41 Saya Sudah Yang Satu Orang Siapa Yang Tujuh Itu Bisa Bayangkan Nah Itu Bagaimana Prosesnya Itu Apuntabel Itu Berarti Anda Sesuai SOP Kita Belum Lihat Bagaimana Ini Waktu Penyelidik Expose Kita Jangan Jangan Nanti Kita Akan Denger Ada Perdebatan Kayaknya Itu Sama Dengan Waktu Pasus E-formula Itu Ini Kita Belum Mas Kita Belum Masuk Detail Jadi Transparan Apuntabel Baru Kemudian Bebas Dari Komplek Of Interest Apakah Keputusan Ini Bisa Dipastikan Bebas Pertanyakan Besar Itu Apa Mereka Betul Ini Yang Kita Perlukan Dari Pak Saud Untuk Menceritakan Ini Proses Untuk Memutuskan Satu Kasus Yang Misalnya Sudah Lama Kemudian Diangkat Lagi Dengan Pertimbangan Segala Macem Itu Melalui Seperti Apa Proses Apakah Itu Bisa Transparan Ke Publik Misalnya Mungkin Gini Apakah Mungkin Itu Di Komisi Tiga Misalnya Sebagai Partner KPK Ataukah Bagaimana Ini Kira-kira Untuk Mendapatkan Transparansi Itu Ya Saya Berang Komisi Diga Harus Panggil Dulu Kan Kita Begitu Setiap Adatis Kita Dipanggil Kita Bertanggung Jawaban Walaupun Ada Beberapa Hal Dari Depan Publik Tapi Kita Bertanggung Jawab Disitu Ada Cangan Balance Karena Lima Pimpinan Hadir Berlima Disitu Bagang Stab Akhir Disitu Deputi Direktur Juga Hadir Terus Kemudian Komisi Tidaknya Juga Tapi Dari Berbagai Macam Peraksi Disitu Sehingga Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Kita Ungkap Di Publik Atau Kita Ungkap Di Sidang Kalau Di Sidang Itu Kan Media Semua Ngelihat Ya Kita Sampaikan Mereka 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 Tidak Menyentuh Tidak Menyentuh Menyentuh Nama Cainin Ketika Itu Karena Yang Yang Sudah Masuk Tiga Orang Baru Kemudian Beracangan Jangan-jangan Bisa Jadi Gini Biar Agak Sedikit Lame Kita Panggil Walaupun Staff Sudah Ngomong Cainin Tidak Tau Misalnya Bukan Seperti Itu Bayangan Saya Pastikan Waktu Mereka Dipanggil Sudah Masuk Penyidikan Mereka Sudah Membuka Semua Siapa Berbuat Apa Gitu Kan Tapi Karena Menyangkut Kemudian Kaitannya Ada Kementerian Menterinya Disitu Dalam Aliming Capret Kesempatan Bisa Seperti Itu Jadi Maksud Saya Oleh Sebab Itu Kalau Kita Bicara Adil Bermanfaat Dan Pasti Dalam Penegakan Hukum Ini Sekarang Semua Jadi Capret Jadi Noisy Berisik Padahal Tujuan Penegakan Hukum Kalau Kita Bicara Dari Perspektif Post Benefit Jajah Jauh Masih Banyak Yang Lebih Prioritas Dan Sos itu Masih Belasan Orang Mas Yang Belum Di Persekan Itu Ya Kan Jadi Maksud Saya Adalah Lagi Lagi Terus Mas Indra Mulana Bilang Gak Ada Politik Ini Pak Saud Yang Gajuh Ngenafik Juga Kalau Mulana Bilang Gitu Gak Gak Mau Lagi Ngomong Disini Ntar Kan Kita Cailan Pak Saud Biar Kita Ada Perwakilan Publik Yang Mau Nanya Tapi Gini Kasus Yang Sangat Lama Terus Kemudian Dekat Kembali Dengan Menjelang Pemilihan Kasus Terkait Dengan Seorang Tentu Dibuka Supaya Tidak Disitu Untuk Menjelaskan Kepubliknya Itu Gak Cukup Tentu Saja Gak Cukup Cuman Ketika Diwawancara Wartawan Wartawan Dalam Dostop Dan Sebagainya Tapi Benar-benar Melalui Sebuah Forum Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Misalnya Taruhlah Dipanggil Komisi Tiga Apakah Ini Suatu Yang Baik Atau Bagaimana Bang Refli Agak Sulitnya Sekarang Ini Adalah Posisi KPK Sudah Berbeda Dibandingkan Dulu Memang Secara Struktural Dengan Undang-Undang Yang Baru Dia Tidak Lagi Independent Tapi Yang Paling Penting Itu Adalah Public Trust Sekarang Ini Kepercayaan Publik Itu Tidak Ada Dengan KPK Sehingga Apapun Yang Dilakukan KPK Benar Pun Dianggap Salah Apalagi Salah Kalau Dulu Terbalik KPK Dulu Saking Ada Trustnya Di Public Paling Tidak Dilihat Dari Survey Salah Pun Bisa Dianggap Benar Nah Sekarang Benar Pun Bisa Dianggap Salah Apalagi Yang Jelas Telanjang Seperti Dalam Kasus Cak Imin Ini Satu Saja Kita Letakkan Tadi Yang Cost Tarik Juga Plus Dimensi Waktu Ini Kasusnya Lama Sekali Dengan Kerugian Negara Yang Juga Tidak Signifikan Karena Yang Dipermasalahkan Sebuah Anggaran 20M Kalau tidak Salah Lalu Kita Tidak Tahu Berapa Diperkirakan Bocornya Cuma Cek Juga Kasus Yang Misalnya Kasus Goto Investasi Telkomsel Ke Perusahaan Yang Terafiliasi Dengan Kekuasaan Kemudian Belum Lagi Soal Pengadaan Alang-alang Kesehatan Vaksin Dan Sebagainya Itu Kan Jauh Lebih Dasyat Karena Nilainya Kan Triliunan Dan Menyangkut Sirkel Kekuasaan Cuma 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 Memang Yang Begitu Kan Tidak Mungkin Diangkat Dengan Posisi KPK Hari Ini Jadi Kalau Sudah Masalahnya Di Pabrik Trust Kita Tidak Percaya Lagi KPK Dulu Kita Sampai Sekarang Masih Ada Persoalan Dengan DPR Sebagai Pengawas Kita Juga Masih Punya Persoalan Dengan Kekuasaan Atau Pemerintahan Hari Ini Maka Kalau Kita Mau Mencari Atau Memberikan Jalan Keluar Ya Report Jadinya Kepada Siapa Agenda Ini Kita Mau Titipkan Ya Kan Kepada KPK Tidak Lagi Kepada Penegak Hukum Juga Yang Lain Juga Tidak Lagi Jadi Yang Kita Mainkan Sekarang Ini Cuma Ada Kira-kira Moment Tertentu Kasus Tertentu Tapi Kita Tidak Bisa Menitipkan Sebuah Proses Penegakan Hukum Yang Betul-betul Berintegritas Karena Sistemnya Rusak Kan Sekarang Ini Paling Tidak Dalam Kerusakan Sistem Itu Kalau Misalnya Kita Bicara Tentang Kasus Caimin Ya Sudahlah Stop Aja Dulu Kan Begitu Mau Nggak Mau Berarti Spesifik Bukan In General Kalau Nanti Ada Kasus Yang Lain Dibuka Tapi Nggak Ada Kaitan Dengan Kontestasi Silahkan Gitu Tapi Ini Jelas Jelas Di depan Mata Sudah Mau Pendaftaran Bulan Depan Beberapa Hari Lagi Tiba Tiba Dimainkan Seperti Ini Kalaupun Misalnya Yang Bersangkutan Akhirnya Tidak Dipermasalahkan Lebih lanjut Tapi kan Proses-proses Ini kan Menjadi Negatif Campaign Kampanye Kampanye Negatif Terhadap Yang Bersangkutan Dan Tentu Konsekuensinya Di pasangan Padahal Dengan Presidensial Tresol 20% Kita Tidak Memiliki Banyak Kemewahan Untuk Pemaju Sebagai Nominator Sebagai Kandidat Ini kan Ibaratnya Ketika Nasdem Mendapatkan Partai Kebangkitan Bahasa Ya Mereka Sujud Syukur Karena Nasdem Dan PKB Ini sudah 117 Kursi Sehingga Apapun yang terjadi Dengan mitra Koalisi lain Mereka masih bisa Maju Kan begitu Tetapi Kalau diobok-obok Seperti ini Ya memang Akhirnya juga Jangan-jangan Nanti Skenario Dua pasangan Calon itu Memang Sengaja Memang Betul-betul Ingin Diciptakan Jadinya Saya mau Mendalami Yang ini Bang Reflis Sebelum ke Pak Saud lagi Jadi Kemungkinan Ini sepanjang tahun Bang Reflis Skenario Dua pasangan Calon Itu Masih Berjalan Di luar Calon yang Tidak diinginkan Tadi Saya Berangkali Tidak hanya Soal Skenario Dua pasangan Calon Kalau kita Pakai Perspektif Yang sangat Negatif Terhadap Kekuasaan Hari ini Yang Konon Katanya Mau Cawi-cawi Terus Skenario Pemenangan Tidak hanya Dua pasangan Calon Tapi Skenario Pemenangan Lebih mudah Dicapai Dengan Dua pasangan Calon Apalagi Misalnya Tidak ada Calon Dari Kubu Yang Diluar Kekuasaan Wah itu Sudah selesai Pertarungan Karena dulu Kalau kita ingat Mengapa PAN Diambil Dalam Koalisi Kekuasaan Karena itu Maksudnya Adalah Biar Kubu Sokol Oposisi Itu Tidak akan Ada calon Karena Tidak bisa Mencapai 20% Presidensial Dresshold Kita tahu bahwa Yang tertinggal kan Demokrat dan PKS Demokrat PKS itu Cuman 104 kursi Jadi kurang 11 kursi Untuk bisa Menominasikan Capres Nah Untung di tengah jalan Ada Nasdem Yang berani Ambil resiko Dan jangan-jangan Indra Maulana Sudah merasakan Resiko itu Jangan-jangan Sebagai pegawai Sehingga Harapan Bahwa ada Streamline Ada arus lain Di luar arus Kekuasaan Itu Terbuka kembali Dan sekarang Hampir 99% Kan Arus Di luar istana Itu Akan Bisa Ikut Dalam kompetisi Oke lah Nasdem Paling tidak Sudah terbukti Setahun Belakangan ini Pertahan Dalam badai Apa Hantaman Karena Berbeda sikap Kan Mulai dari 2 atau 3 Oktober Lalu sekarang September Nah tetapi Ini kan Kalau seperti PKB Baru dia Mendapatkan ini Tidak bisa Membuka MTK Ya kan Tiba-tiba Dipanggil KPK Entah Apa lagi Kan Nah Mudah-mudahan Ya Selalu Selalu saya Mengimbau Presiden Jokowi Ini Dalam masa Akhir Pemerintahannya Yang tinggal Satu tahun Sedikit Satu tahun Satu setengah bulan Itu Betul-betul Mau meninggalkan Legacy yang baik Salah satunya Saya masih berharap Last minute Presidential threshold Itu dinolkan Sehingga orang Memiliki kemewahan Untuk memajukan Calonnya masing-masing Tanpa harus Saling politik Saling sandra Atau Saling terikat Seperti ini kan Jadi ini adalah Akibat-akibat Dari Negatif dari Presidential threshold Bang Revli Semua ini ya Saya kira Dampak dari Presidential threshold Semua Jadi orang Tersandra Dan Dan Selakanya MK sebagai The guardian of the constitution Sebagai penjaga konstitusi Alhamdulillah Sampai hari ini Tidak pernah mau Menghilangkan Threshold Dengan alasan yang Sudah tidak Justified lagi Sudah tidak masuk akal Sekarang Masih ada harapan Kalau mau Mau bertobat Partai buru kan Masih mengajukan Penghapusan Presidential threshold Saya bilang Ketimbang Mengabulkan Usia Di bawah 40 tahun Mana yang Mengajukannya itu Tidak punya dampak Apa-apa Bahkan kemarin Ditanya kan Anda mau Mengajukan 21 tahun Mintanya kan Padahal Sampai Desember Dia baru 21 tahun Artinya Lewat Pendaftaran kan Theoretically Secara hukum Ngapain Dia memintakan Sesuatu yang Tidak akan Ada dampaknya 100% Buat dia Atau Dampaknya Cuma 0% Buat dia Nah Daripada Itu yang Dientertain Lebih baik Permohonan Partai Buruh Itu aja Jadi Calon-calon Yang mau maju Tidak diganggu Dengan yang Begini-begini Artinya Misalnya Pasangannya Yang kena Pak Saud Saya ingin Kembali Soal pengalaman Pak Saud Di KPK Karena Kalau secara Umum Sekilas Saya gak Melalui survei Tapi kemudian Adalah Omongan-omongan Kok gini Amat ya KPK Maksudnya Setelanjang itu Begitu loh Dalam hal ini Orang dengan mudah Tanpa analisis yang tajam Sudah bisa Melihatnya Dengan mudah Maksud saya gini Ketika Mendengar Penjelasan Soal Pemanggilan Cak Imin Setelah deklarasi KPK kan kemudian Melalui jurubicaranya Kalau tidak salah Itu menyampaikan Bahwa Enggak Rencana pemanggilan ini Sebelum Adanya deklarasi Deklarasi tanggal 2 nih ya Dan disebutkan Kita berpikir Itu kapan Sejak bulan apa Memang sudah akan dipanggil Ternyata baru 31 Agustus Jadi cuman beda Berapa hari gitu Sementara 31 Agustus itu Sudah rame Juga Akan ada Rencana deklarasi ini Bahkan kemudian Sempat Dinamikanya Partai Demokrat Sudah juga Sudah Apa Bersurat ke media-media Gitu loh Tentang Situasi Koalisi waktu itu Artinya terbuka kan Artinya informasi ini terbuka Jadi Memang betul Sebelum deklarasi Sudah akan melakukan Pemanggilan Tapi itu 31 Agustus Deklarasi 2 September Ini yang kemudian Jadi publik Loh Gini amat ya KPK Nah saya ingin Tanya ke Pak Saud Dulu di KPK Apakah menjelang-menjelang Pemilu itu Memang ada pihak-pihak Yang pernah Tanda kutip Nitip-nitipin Ngorder-ngorder Kayak gini gitu loh Pak Saud Tapi mungkin Penanganan di Komisioner KPK saat itu Berbeda Enggak Ini gak bisa Ini politis Dan lain sebagainya Misalnya Pak Saud Gak langsung ke saya ya Lewat Lewat media Saya baca lah gitu Kalau media itu kan Kita lihat Siapa yang bicara Terus kemudian Sekecil apapun Yang disampaikan oleh Masyarakat Dari ujung dunia Manapun Katakanlah Indonesia Sudah-sudah Manapun Itu kan Sesuatu yang Tergantung sensor kita Untuk menangkapnya Kebetulan sensor saya Palingan saya Sangat tipis gitu ya Jelang-jelang 2019 itu Kita juga Menangkap Ada satu menterinya Yang sedang lagi Di TNC Itu kan Mau di target Sebenarnya Ada itu Saya gak usah Nyebut menterinya Siapa Dan saya gak usah Nyebut juga Dari media mana Atau siapapun Tapi saya Memang itu Merasakan Yang berkuasa Ketika itu Yang menteri Yang itu Yang bikin Melisi Karena katanya Dianggap Mengulang Ngilangin suara Ngilangin suara Gitu Maksud saya gini Seperti itu Kalau dia tidak menunggung Perkelanjutan Daripada kekuasannya Itu pasti akan ada terus Itu sebabnya Kenapa pentingnya Kaprika dari awal itu Dari daftaran Yang sebelumnya Dulu dia harus Independen Terus kemudian Bagaimana mereka Kalau lihat Sejarah ini ya Baca Kalau ada waktu Baca lah Bagaimana undang-undang Kaprika Terisahkan Disitu banyak detail-detail Yang sebenarnya Hari ini tuh terjadi Hari ini tuh terjadi Jadi makanya Kembali lagi Kalau ditanya Mas Mulada Jadi saya pikir Ini memang Kesalahannya itu Dari perubahan Undang-undang Kaprika itu sendiri Yang kita harus Mengembalikan Itu yang tadi malam Saya di TV Suasa bilang Ini kalau Anies Jadi presiden Kita kembali Dengan undang-undangnya Biar gak berisik Gini-gini Supaya kita Menciptakan Kaprika itu Menjadi kepastian Tapi kita Menciptakan Keadilan Dan dia ada gunanya Ada manfaatnya Gunanya untuk apa? Untuk pemberantasan korupsi Untuk pertumbuhan ekonomi Untuk pertumbuhan demokrasi Karena itu saat dipakitkan Ideologi politik Sosial Kalau enggak Kita Pertumbuhan-pertumbuhan Tinggi yang Bahas Teori terkait Dengan teori Yang lain Jadi pertanyaan Mas Itu ada Tapi gak Berpengaruh Tapi waktu itu Kita independen Dan disini Kita di Check and balance Naiknya sebuah kasus Itu dicatat Ya kan Pengadilan pengawas internal Itu melihat Sehingga kemudian Semuanya Terlalu semparan Dan bisa di Pertanggung jawaban Sehingga Satu sama lain Saling check and balance Satu sama lain Mencensor dirinya Untuk melakukan Tidak melakukan Sesuatu yang Berkembangan Dengan nilai-nilai Yang ada di KPK Tapi sekarang kan sulit Dengan pengawas internal Sendiru Sudah gak bisa Gimana deh Kalau saya dengan pengawas internal Kalau gue mengatakan Pake undang-undang sekarang Gue panggil tuh Pimpinan Aduh jangan bikin berisik lah Ini gimana sih Mungkin kalau jadi presiden Dia tuh Kan kalau dipenjarain Untuk sama satu Kan bisa aja begitu kan Ya artinya gini loh Pasti akan ada orang Bilang revans gitu Walaupun itu That's not my type That's not Anies type That's not Anies pengikut type Juga kan gitu ya Jadi kita gak pernah Dendam seperti itu Tapi kan Harusnya Sense-sense Seperti itu ada Bahwa Dimana-mana aja Di politik itu Akan ada serangan balik Kalau Anda berbuat sesuatu Yang sangat abuse Paling tidak Paling tidak Kalaupun tidak ada serangan balik Ini akan menimbulkan Sesuatu ketidakpastian Dalam pertumbuhan demokrasi Ini yang sangat Sangat tidak baik Sebenarnya Mas Indra Jadi Lagi saya ulangi Ada saja memang Coba ditarik-tarik Kan di masa lalu juga kan Pimpinannya malah disebut-sebut Yang jadi capres Segala macam itu kan Ada disebut di masa lalu kan Tapi kan itu Bisa dikontrol Bisa dikontrol Gak gampang Untuk ketemu Ya kan Gak tambang untuk Memutuskan Sehingga dia clear Kebayang kalau sekarang kan Beda kan Ada sepanduk Dimana-mana Agak beda itu Gak Gitu Mas Indra Oke akar masalahnya berarti Salah satunya ya di undang-undang KPK ya Ya Pak Saud ya Berarti nih Kita jadi memahami Secara lebih detil nih Berarti nih Proses di dalam Tidak hanya gamblang di depan Yang selama ini mungkin Diketahui secara luas Itu kan Karena adanya SP3 Maka bisa Dikhawatirkan Mentersakakan orang Dengan gampangnya Karena nanti bisa dicabut Gitu kan Padahal ada banyak Aturan-aturan detil Di dalamnya Yang membuat Kontrol terhadap Pimpinan KPK Itu menjadi lebih Lebih sulit sekarang ya Begitu ya Pak Saud ya Jadi mereka Shaken balance-nya itu Tidak bisa diimbangi oleh Dewan pengawas Yang harusnya berfungsi Mengawas Semua nilai-nilai Etik yang sedang berjalan Di sana itu Seperti apa Di dalam mentersangkakan orang Misalnya Mereka kan selalu Lebih kepada Kepribadinya Artinya Yang selama ini Diperiksa oleh mereka Walaupun itu juga Mereka tidak Melakukannya secara fair ya Beberapa kasus itu Yang menyangkut Pribadiannya itu Yang menyangkut etiknya Tapi menyangkut operasi kan Itu SOP Itu kan standar Operating procedure Yang akan menentukan Kinerja organisasi Apalagi organisasi Antikorupsi Dimana itu Sangat Itu semuanya kan Semua kita lihat Ada di Tiga-tiga hal itu Ada di dalam sekarang Yang tidak bisa dilakukan Jangan balas Terhadap mereka Ini yang mempersulit Kita mengatakan Bahwa Enggak-enggak politik Kok kita murni Ya tunjukkan Sama kita Bahwa Anda itu murni Ini kasus Di common sense Publik aja Ini kasus lama Dan materialnya Kalau tadi Kita sebut sama Mas Reby juga Kosen benefitnya Sangat jauh Masih ada yang lebih Priority Dan dandanya lebih besar Di tengah kita harus Minjem-minjem Uang ke luar negeri Gitu loh Oke Baik Memang ada beberapa Kasus lain yang jauh lebih besar Tadi disinggung Pak Saud Maupun Bang Revli ya Ada soal Bansos Kemudian BTS Depan mata Soal Dan lain-lain ya Goto Dengan Apa Telkomsel tadi ya Bang Revli Dan Pak Saud Ya itu yang perlu Dilihat lagi juga Lebih ini Kalaupun memang itu Niatnya adalah pengukapan Kasus-kasus korupsi Nah saya Terakhir ini Nah dari Bang Revli Dan Pak Saud Kembali ke soal Al apa namanya Instrumen hukum Dijadikan alat politik Supaya ini tidak terjadi lagi Kedepan Tapi Kira-kira ini masih akan Berlangsung kepada Calon Salah satu calon Pasangan tertentu Saja ini berarti Bang Revli Kira-kira Anda melihat Seperti apa Karena kan Kadang-kadang kita mikir Mungkin gak akan Sekasar itulah Mainnya gitu Apakah sekarang ini Sudah mulai Apa namanya Bahasanya Saya sering dengar orang Mengatakan Ini sudah main Main kayu nih Bukan halus lagi nih Sudah main kayu Sangat jelas Ini Bang Revli Gimana Masih ada kan Ada dalam Menjelang sampai Pendaftaran nanti gak Bang Revli Kita ini Payahnya disuruh Berpikir normal Untuk kondisi Yang tidak normal Jadi kan Sebenarnya kan Orang normal Mengatakan Kalau kondisinya normal Ya sudah lah Ngapain takut Hadapi aja Kan begitu Kalau memang tidak salah Ya Hadapi saja Gak semudah itu Sekarang ini Sama dengan orang Aktifis Yang dikenakan Berita bohong Misalnya Sudah hadapin aja Dalam Banyak kasus dulu Begitu dia menghadapi Datang ke polisi Langsung ditangkap Langsung ditahan Kan begitu Sehingga dia tidak bisa Bergerak kemana Saya berharap Tidak sekasar Itulah KPK Karena kasusnya ini Juga gradasinya Tidak tinggi-tinggi Aman Sudah lama sekali Kerugian negaranya Juga tidak signifikan Ya berkali Ada baiknya Disetop dulu lah Kemudian Biarkan orang Berkompetisi Walaupun Sekali lagi Ini untuk kasus ini Jadi saya tidak bisa Bicara soal umumnya Karena memang tadi Masalahnya adalah Anda melakukan Penegakan hukum Yang dipandang publik Memang tidak berintegritas Kalau berintegritas Si Publik mendukung Tapi ini kan Publik menganggap Tidak berintegritas Seperti menarget Karena itu Ketimbang melakukan Kesalahan yang lebih Fatal lagi Sementara yang Dicapai juga Tidak jelas Kecuali target Politik tadi Ya maka Lebih baik Kurang kali Berhenti dulu lah Stop dulu Proses ini Biarkan Kontestan Ini tenang Karena Kalau enggak Nanti orang Saling Ribut Kalau ini Diproses Kasus ini Ya EKTP Juga dibuka Kan begitu Kemudian Pembelian pesawat Yang Barang Rongsokan Yang dikasih Gratis aja Enggak mau Tapi kok ini Beli Ya diperiksa juga dong Wah itu Kita akhirnya Tidak akan berpemilu Jangan-jangan Benar tuh Orang yang mengatakan Enggak jadi itu Pemilu 2024 Nah mudah-mudahan Tidak Ya Mudah-mudahan Tidak Mudah-mudahan Penguasa Kekuasaan Sudah mau Berpikir Netral Terhadap Tiga kontestan ini Sehingga nanti Pemilu itu Smooth Dan hasilnya Bisa Diterima Oleh masyarakat Apalagi Ditambah dengan Penyelenggaraan Yang bisa Benar-benar Luber dan Jurde Padahal yang diharapkan Ke publik sekarang ini Sudah mulai muncul Apa namanya Pernyataan-pernyataan Tentang minimal Visi yang mau ngapain Gitu dari Misalnya Pak Prabowo Dari Kemudian perubahan Yang dibawa oleh Anies Baswedan Atau kemudian Yang keberlanjutan Yang mau dibawa oleh Ganjar Pranowo Gitu Yang pengen dengar Sekarang Berisiknya mungkin Betul Pak Saud Berisiknya tapi soal itu Yang diinginkan publik nih Harusnya berisiknya Soal itu Apa sih yang diperubahkan Oleh Mahanis Apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo Apa yang ingin dilakukan Pak Ganjar Yang sementara Sekarang ini Yang kita dengar banyak Di publik itu adalah Formula ada masalah Ada gak gitu Dipanggil dulu Misalnya gitu Kemudian Ya dari partainya Ini ada masalah ini Dipanggil dulu Jadi soal Jadi gak bisa maju Kemudian ketika Calwa pres ada Dideklarasikan Dipanggil juga Jadi berkutanya disini Publik belum mendengar nih Calon-calon peminit Apa Tapi kok sibuk dari Ya menurut Pak Saud Gimana Pak Saud Pak Saud paham lah Apa yang saya maksud tadi Jadi ramenya justru disitu Pak Saud Saya selalu membawa Angka indeks persepsi korupsi Indeks persepsi korupsi kita Itu 34 34 itu yang dinilai Itu sangat kompleks Perilaku polisi Perilaku tentara Perilaku penegak hukum Perilaku dosen Mahasiswa Pegawai negeri Pedagang Biaya cukai Semua segala macam lah Keluarlah angka 34 Ya kan Termasuk politisi loh ya Politisi juga termasuk KPU-nya melaksanakannya Elektoralnya gimana Etiknya gimana Kinjang karirnya gimana Ya kan Dan lain-lain Yang ketemu angka 34 Terus kita pergi ke Amerika Amerika nilainya 69 Dia turun Tadinya tahun lalu 70 Ya sekarang turun Jadi 69 69 itu Mas Indra Presidennya itu Sebentar lagi masuk penjara Tuh Dua-duanya tuh Yang sekarang Sama yang kemarin Ya kan Tiga itu yang dia lakukan Boong Nyuruh-nyuruh orang Nyuruh Bogudung Putih Padahal dia nyuruh Ketiga kemudian dia Berkonspirasi gitu Konspirasi Untuk Itu mempertahankan kekuasaan loh Itu indeks persepsi 70 lah ya Mas Indra Terus kemudian Indeks persepsi korupsi Yang negara Kita cuma 34 ini Mas Indra bilang Kita jauh dari Seperti yang di Amerika Oh jangan terlalu linier dong Mikirnya gitu Saya kita gak nuduh loh ya Kita gak nuduh Tapi Itu Amerika yang kayak gitu aja Masih kejadian tuh presidennya Kita gak bilang Presiden kita kayak gitu Tapi ini 34 Kita wajar aja Kalau berpikir macam-macam Ditambah juga Kalau di Amerika kan Kalau ada korupsi Cukup FBI ya kan Walaupun disana ada juga Apa namanya Government Apa namanya itu Ada satu yang Institusi yang menganggung Bagaimana integritas mereka Kita berharap di KPK Ternyata dia gak melakukan itu Terus kita berharap Kepada siapa Jadi bahasa sederhananya Peminggu kali ini Penuh dengan ketidakpastian Dibandingkan 10 teman yang lalu Itu pasti Itu pasti Kita lihat kemarin Ada cerita dari Senior saya Yang menjadi pimpinan kemarin Strictly Mereka mengatakan Hold semua kasus Field Kita juga begitu Sangat hati-hati Saya harus membuka nama ya Laude Ibu Basaria Saya Pak Agus Terus Alex Yang paham Apalagi Pak Alex Itu paham benar Dia yang post benefit ketika itu Dalam konteks ini Kita clear Kita lima itu Waktu itu Hati-hati ketika ada Kontestasi Ya kan Nah ini yang maksud saya Yang Mas Reply bilang tadi itu Ada gak sih Wisdom di kita Gitu loh Untuk melihat ini Oh kita gak akan Kiamat gitu Kecuali Kalau tiba-tiba Hari ini Umpamanya ada Sesuatu bencana Yang cukup besar Kemudian kita lalai Kita memprioritaskan Yang ini Daripada bencana itu sendiri Ya Itu kita salah Jadi kembali lagi Pertanyaannya Mas Indra Kalau umpamanya Situasi ini Masyarakat Sebenarnya kita dorong Untuk kemudian mereka Berkontestasi Kepada substansi Itu yang mungkin Kita harus Tolok secara detail Kepada tiga calon ini Daripada kita sekedar Melakukan filter-filter Atau saring menyaring Untuk kemudian Memprioritaskan yang satu Terhadap yang lain Yang itu menciptakan Ketidakpastian lagi Dalam pertumbuhan demokrasi Jadi Kembali kepada Pertanyaan Mas Indra Di bagian awal tadi Bahwa Apakah kemudian Ini kita biarkan seperti ini Enggak Ini harus dilawan Enggak bisa Kata kuncinya itu tadi Ini harus dilawan Agar kita Semakin tumbuh dan berbang Demokrasi kita Tidak ada lagi Instrumen hukum Instrumen hukum Stay away from Masalah Politik begitu ya Oke Karena Mas Indra Kenapa guys Saya bilang harus dilawan Nanti indeks persepsi korupsi Kita juga akan diketawain Oh ternyata Rakyatnya pengen Dibohongin Diam aja gitu Gak mau Kita ngomong kayak gitu Iya gak Rakyatnya dibohongin Diam aja tuh Rakyatnya enjoy tuh Sebagian katanya Ada oligarki Cepatnya diam-diam aja No 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 Paling gak masih ada Rocky Gerung Ada gua Ada Reply Ada Mas Indra Yang kemudian orang melihat Oh iya Ternyata masyarakatnya Masih waras gitu loh Iya kan Tapi kalau begini ini Paling-paling Agak gimana Nanti pertanyaannya Tapi 80% Hahaha Ya dikit Omongan ini gak Omongannya Rocky gak Tapi pilih Saya justru berharap Kalau closingnya Dari Bang Rocky ini Instrumen hukum Akan menyandra terus Dalam sebuah Kontestasi politik Didugaan publik Seperti itu Bang Rocky Apa yang kita harapkan Sebagai perkembangan Demokrasi ke depan Supaya tidak akan Berkutat Seperti ini terus Saya setuju Semua ketua partai itu Keluarin sprinting Tetapi jangan tunggu Momentum politik Itu curangnya disitu Jadi kalau dikori bilang Saya memimpin korupsi Pemerintah korupsi Iya setiap saat aja Jangan tunggu momentum politik Jadi kalau momentum politik Yang diutamakan Itu artinya Pilih kasih tuh Padahal sebetulnya Yang namanya korupsi itu Setiap saat Orang bisa ditangkap Tangan tuh Bukan tangkap tangan Setelah Dia dijadikan caleg Misalnya Atau diobok-obok Setelah dijadikan caleg Jadikan calon presiden tuh Nah prinsip itu Yang mesti kita sebut Sebagai prinsip imparsial Dalam penegakan Atau pemerintah korupsi itu Itu dasarnya tuh Bang Rocky Tapi kalau gini nih Kan sekarang ini Orang bilang KPK Kok gini amat tadi ya Setelanjang itu Baru deklarasi Langsung dipanggil Meskipun alasannya Sudah sejak 31 Agustus Jaraknya cuma beda 31 1, 2 gitu Memang betul Secara kata-kata Sebelum deklarasi Sudah dipanggil Tapi kita mau nanya Ini sekarang Bang Rocky Ini yang gak masuk akal Gak masuk akal Menurut sebagian publik ya Akan bisa terjadi Upaya-upaya Penjagalan-penjagalan ini Menurut Bang Rocky Gimana nanti Bang Rocky Sampai pada Saat pendaftaran Memang mau dijagal tuh Misalnya nih Ini khusus soal Anies Kalau Anies Tiwa-tiwa Elektabilitas naik terus Itu kan berubah Dijagal dimana Ya dijagal Anies Gak mungkin Anies sudah lolos Dijagal pada Cak Imin Itu yang lagi diupayakan Itu namanya Menjagal orang Karena dia sudah lolos Elektabilitas Dan momentum politiknya Ada sekarang Itu gak benar tuh Sekarang kita tanya Siapa yang bisa Perintah KPK Cuma dua tuh Atau Jokowi Atau Bin Itu Oke 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 Bang Rocky Kalau KPK Yang punya Inditas sendiri Ya dari dulu dong Karena tiba-tiba Sesuatu yang mendadak itu Mesti kita anggap Ada mastermind Yang menggerakkan Atau menginsinuasikan KPK Supaya lakukan aktivitas Pemeriksaan semacamnya Yang konyol sebetulnya Oke ya Gerak Satu-satu lagi Bang Singkat-singkat aja Saya jarang-jarang Bang Rocky KPK ini menurut Beberapa pihak sekarang Tadi juga disinggung Ini soal trustnya Sudah makin turun Untuk kembali Mendapatkan trust publik Itu lagi Berat gak kira-kira Bang Rocky Atau ada momentumnya sekarang KPK gak Perlu lagi Untuk Mencari trust baru Dia udah Tidak ada trust disitu Jadi ngapain Dikari trust lagi kan Ini pemberukan Jadi kita setuju aja Bahwa makin lama Memang Trust tidak di masyarakat Itu hilang Jadi sudah saatnya KPK itu Ya mungkin Paling bagus itu Pak Fili Bikin pidato aja Buat di ujung kepimpinan dia Bersama dengan Kepimpinan Jokowi Seluruh kepercayaan publik Berhenti itu Dan kalau berhenti Maka KPK berhenti juga Sebetulnya Kan logik itu Lebih baik begitu Sehingga orang lihat Oh kalau begitu Fili masih punya peradaban Sebagai negaraan Kira-kira itulah Baik Bang Roky terima kasih Bang Roky Pak Saud terima kasih Dan terima kasih kepada Bang Review tadi ya Sudah memberikan waktunya Di crosscheck Diskusi kita di akhir pekan kali ini Semoga ini menjadi Sebuah perbincangan Di akhir pekan Menambah wawasan kita semua Baik pro dan kontra Silahkan tuliskan Komentar Anda Di kolom Komen kami di crosscheck ini Ya itu tadi diskusi kita Di akhir pekan kali ini Di crosscheck Bersama saya Indra Mullah Terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck Setiap pukul 10 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa